Intro Dulu di Singapura 2,5 tahun, 1 tahun velo, 1,5 tahunnya kerja Nah, kecangihan peralatan objen di Singapura beda jauh gak sih dok sama di rumah sakit itu? Sama, sama sebenarnya sama aja, beda tarif dokternya doang Beda mobilnya, sana Ferrari ada kan, kita standar-standar Yang penting tuh adalah man behind the gun, that is the most important Ya beda dong, kalau di sana kan tanya bahasa Inggris tuh, plus logan Singapura, Singlis Jadi, pasti jawabnya juga harus pakai Singlis juga Kalau di Surabaya, jawabnya bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya gitu Biasanya nomor satu pasti cek hamil dulu lah Terus kedua baru tanya nih, kalau bersalin rumah sakitnya dimana gitu kan Terus yang ketiga baru ngomong sana sini, ngomong kopi, ngomong sepeda, ngomong pergi kemana Ngomong suami, ngomong suami, gitu tuh Tadi kan ibu hamil Cuman kan pasien tuh tidak perlu hamil tuh, ada nona-nona, ibu-ibu, sampai nenek-nenek kan Banyak tuh, pokoknya semua wanita yang jenis namanya wanita, ya pasti ada masalahnya Dari yang cek nona-nona, cek mesi tak teratur, main sakit Atau misalnya yang mau pap smear, mau vaksin Atau misalnya pada emak-emak nih, pada yang sudah tua Kandungannya turun, gangguan seksual, itu juga ditanganin Jadi pokoknya, semua yang berjenis lamin wanita, kalau ada geluhan kesehatan, geluhan kandungan, geluhan kehamilan Harus kontrol ke dokter, gitu ya